Nama aku Pijar, dan ya aku benci ulang tahun. Hari ini ulang tahun saya. Aku benci hanya bisa merasakan kesedihan di hari yang harusnya paling bahagia. Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Pijar, Natasha Wilona, yang memiliki kemampuan misterius. Setiap kali seseorang berulang tahun, Pijar bisa melihat tanggal kematian orang tersebut. Kekuatan yang ia anggap kutukan itu mulai ada setelah kecelakaan yang menewaskan orang tuanya. Kemampuan Pijar itu justru menjadi beban tersendiri baginya. Ia selalu merasa takut dan cemas setiap kali ada orang yang berulang tahun di sekitarnya. Ia khawatir jika kemampuannya akan membahayakan orang sekitar. Hingga suatu hari, Pijar yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan venture capital ditugaskan mementori startup baru, yaitu pasar malam kekinian. Tugas ini membuatnya bertemu dengan Heksa, Emir Mahira, dan Andre, Fadi Alaidrus, dua sahabat sekaligus pemilik startup tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, Heksa dan Pijar yang sering bertemu di berbagai acara sekolah akhirnya saling mengungkap rahasia satu sama lain. Di situ Pijar merasa bahwa Heksa adalah obat yang bisa menghilangkan kutukannya, yang berarti Heksa adalah cinta sejatinya. Sementara itu, Pijar juga tak menyangka akan terjebak cinta yang rumit dengan Heksa, Andre, dan Zahpira, CJKT48. Zahpira sendiri menaruh hati pada Heksa. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah kutukan Pijar bisa hilang? Atau justru berdampak bahaya dalam dirinya dan orang lain?